Halo Sobat Pendapat Masyarakat, sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Munculnya badai matahari, di masa yang akan datang beresiko menyebabkan warga bumi, dapat dibiarkan tanpa akses internet selama berbulan-bulan. Jika internet gagal dalam skala besar itu, konsekuensinya bisa sangat menghancurkan. Kondisi itu bisa menyebabkan kerugian miliaran dolar per hari, bagi ekonomi Amerika Serikat dan menghambat rantai produksi, dan pasokan bahan-bahan penting seperti makanan dan obat-obatan. Mengutip Economic Times, badai matahari hanyalah dampak atmosfer yang dirasakan di bumi, karena angin yang dihasilkan di dekat matahari. Badai tersebut disebabkan oleh semburan matahari dan lontaran masa koronal, yang melepaskan aliran medan elektromagnetik ke arah bumi. Dengan kata lain, badai tersebut terdiri dari aliran partikel bermuatan, yang memancar dari atmosfer terluar matahari, yang disebut corona. NASA mengatakan, bahwa aktivitas matahari tampaknya mengikuti siklus 11 tahun, dan pada puncaknya badai matahari dapat terjadi berkali-kali dalam sehari. Namun, di lain waktu itu bisa terjadi kurang dari sekali seminggu. Badai matahari ini berpotensi menimbulkan badai geometris yang dapat menghambat sinyal satelit. Komunikasi radio, internet, bahkan jaringan listrik. Menurut sebuah penelitian dari 2 tahun yang lalu, kemungkinan badai yang memicu pemadaman internet sangat kecil. Tapi ancamannya masih tidak bisa diremehkan. Informasi dari NASA menyebutkan, badai matahari yang merusak pada tahun 1989 menyebabkan pemadaman listrik di Quebec selama 12 jam. Kondisi itu, membuat jutaan warga Kanada hidup dalam kegelapan, dan menutup sekolah serta bisnis. Sebelumnya, pada tahun 1859 ketika terjadi badai matahari paling intens yang pernah tercatat, Kerington Event, mendatangkan Malapetaka. Badai memicu kebakaran di stasiun Telegraph, dan menghambat pengiriman pesan. Melansir USA Today, saat ini para ilmuwan di NASA sedang berusaha untuk mencegah bencana seperti itu. NASA kini telah melancarkan sebuah penyelidikan bertahun-tahun lalu, yang akan memungkinkan mereka untuk mempelajari dan mempersiapkan, jika badai matahari datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share dan aktifkan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbarunya.